Perkenalkan, ini Bluey, Bingo sang adik, Chilly sang ibu, dan Bandit sang ayah. Mereka adalah keluarga anjing Blue Healer asal Brisbane, Australia. Serial animasi gerapan studio Ludo ini berhasil meraup sukses dengan menjadi acara nomor 1 di ABC iView, serta memenangkan International Amy Keith Award pada 2019. Episode musim pertamanya bahkan mencapai 16 juta penayangan di Disney Amerika Serikat. Sementara perilisan season ketiga semakin membawa Bluey pada popularitas global. Menariknya, Bluey tidak hanya digemari oleh anak-anak. Serial animasi ini turut menjadi magnet bagi orang tua, khususnya para ayah. Seperti di Inggris, ribuan ayah tergabung dalam komunitas online Bandit, Bluey Fan Group 4Dance Bagaimana bisa? Apa yang menjadi daya tarik Bluey bagi bapak-bapak? Dalam sejarah animasi maupun kartun, kita telah mengenal banyak karakter ibu yang mewakili sisi parenting. Mulai dari Mama Nobita, Mark Simpson, Mama Nusa, atau bahkan kalah sang ibu gorilla di Tarzan. Persona seorang ayah yang mengasuh atau mendidik anak dalam kartun seringkali sulit kita temukan. Kalaupun ada, sosok ayah kebanyakan hanya menjadi sisi komedi. Dari sinilah, Bluey menunjukkan daya tariknya. Bluey tak hanya sekadar cerita tentang kelucuan dua anak anjing, namun juga mengeksplorasi cara Bandit sang ayah saat bermain dan mengasuh kedua anaknya. Di episode Take Away misalnya, kita akan diperlihatkan bagaimana Bandit kelabakan menangani Bluey dan Bingo. Namun, kecerdasan Bandit berhasil mengubahnya menjadi situasi yang menyenangkan. Atau di episode Fruit Bed, di mana Bandit menceritakan dongeng selama tidur hingga ia kelelahan. Episode ini menggambarkan kasih sayang ayah yang rela menyisihkan hobi dan egonya demi mengurus sang anak. Sementara di episode Dead Baby, kita akan melihat Bandit bermain bersama anaknya dengan berakting seperti ibu hamil. Secara tidak langsung, Bandit maupun penonton diajak menyadari sulitnya hamil dan menjadi seorang ibu. Tak ayal, pendiri Bluey Fan Group for Dads, Matt Bellis, serta 8.000 anggota komunitas itu menyebut Bandit sebagai figur ayah idolanya. Sedangkan education reporter Battery Hyatt dalam tulisannya di The West Australian menghujani Bluey dengan pujian atas pesan pengasuhan yang konstruktif. Penggambaran Bandit sebagai figur ayah yang positif karena sifatnya yang sabar, mau melakukan pekerjaan rumah tangga, bermain dengan anak-anak, serta memiliki kecerdasan emosional. Maka dalam berbagai review dan bahasan terkait serial Bluey, sulit rasanya untuk lepas dari fenomena parenting dan peran gender dalam rumah tangga. Di Indonesia, survei Jakpat 2020 menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia meyakini urusan mencari nafkah dan mengurus rumah tangga harus dibagi antara suami dan istri. Namun realitasnya, 85% istri memegang tanggung jawab urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara hanya 23% suami yang ikut membantu di ranah tersebut. Dari situasi itu, kehadiran Bluey menjadi penting karena memberikan hiburan sekaligus pengajaran tentang strategi parenting hingga peran gender dalam rumah tangga. Apalagi, studi dari University of Cambridge bersama Lego Foundation menunjukkan bahwa permainan ayah dan anak berkorelasi dengan perkembangan perilaku dan emosional sang buah hati. Jadi bagaimana? Apakah serial Bluey akan masuk watchlist kalian bersama keluarga? Terima kasih sudah menonton!